Di tengah pandemi COVID-19, angka kriminalitas, khususnya pencurian sepeda motor, meningkat drastis di Bengkulu. Menindak lanjuti ini, Bit Humas Polda Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat untuk waspada saat memarkirkan sepeda motor. Bahkan pemilik kendaraan diminta menambah kunci pengaman ganda untuk menyulitkan para pelaku melancarkan aksinya. Ini diperlukan karena dalam kurun waktu satu minggu terakhir, sudah ada empat laporan yang diterima Polres dan Polsek dengan total lima unit sepeda motor yang hilang. Dari empat laporan yang masuk, TKP kejadian hampir menyebar mulai dari wilayah hukum Polsek Selebar, Polsek Teluk Segaradan, Ratu Agung. Berdasarkan laporan dan analisa pihak kepolisian, aksi pencurian sepeda motor yang sedang tren dalam seminggu terakhir, terjadi sekitar jam 3 hingga 4 dini hari. Tepak, imbauan untuk kepada masyarakat meningkatnya perkara 3C ini seperti apa, Pak? Meningkatnya 3C ini dikarenakan di samping situasi pandemi sendiri, sehingga menjadikan suasana di jalan itu cukup sepi dan cukup rawan terhadap para pengendara. Oleh karena itu, diimbauan pada para masyarakat yang menggunakan atau yang mempunyai keperluan dalam menggunakan kendaraan harus memperhatikan waktu. Jangan sampai keluar rumah pada waktu jam-jam rawan, bagaimana yang terjadi ini kejadiannya di atas jam 12. Jam 12, Pak? Ya, di atas jam 12, orang itu berusaha sepi sehingga menimbulkan niat daripada pelaku itu untuk melakukan tindak kejahatan. Terima kasih.